Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib nikah Diketika anda ingin menghafal Quran, kata Allah, yang penting niatnya yang sempurna dan keinginan untuk beramal soleh Bagaimana cara sempatnya? Ada tiga cara Satu, saya cepat Terdapat di Quran surah 96 ayat 1 Jadi cara menghafal Quran langsung dari Al-Quran Ini bukan metode, tapi petunjuk Allah Quran surah 96 ayat 1 Dua, Quran surah ke-54 Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 Bunyi ayatnya semua sama Ketiga, ini puncak yang paling tinggi Quran surah 75, ayat 16 sampai 18 Setelah ini baru saya ajarkan, kita simulasi sebentar Paling cuma butuh waktu 5 menit saja Saya ingin tunjukkan betapa kita punya kemampuan Dan kita akan lihat selama ini kemana saja Ternyata dalam 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomor, dengan halaman, dengan posisi Dan itu sangat mudah Satu, fokus Ada pesan dalam Al-Quran Surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1 Kalau anda ingin cepat dimudahkan menghafal Quran Maka niatkan semua hafalan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Tepikan semua hal-hal yang menyertai kita Keinginan-keinginan dunia Termasuk keinginan jadi hafid Simpan saja Terserah Allah Mau jadi hafid, mau bukan Yang penting saya menghafal Yang penting menghafal Pernah ada nenek Seorang nenek datang pada saya Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid Saya bilang bu, gampang Ganti langsung saja namanya menjadi hafid Nah ini canda Tapi maksudnya Perhatikan kalimatnya Nabi itu kedatangan malaikat menyamar Mengatakan kepada beliau Ikhra Ikhra, baca Apa jawab Nabi? Ma'ana bi'kari, saya gak bisa baca Nabi bisa mengatakan Ma'kara, itu saya gak bisa baca Tapi beliau memilih menggunakan ada tauqid Pakai bak Ma'k kalau bertemu dengan bak Fungsinya tauqid Ma'ana bi'kari Bak dengan laisa Tauqid Alaisa allahu bi'ahkamil hakimin Ma'ana bi'kari Saya benar-benar gak bisa baca Gak bisa Sampai tiga kali Tapi ketika disempurnakan ayatnya Lihat kalimatnya Ikhra Bismi rabbikaladhi khala Muhammad Baca karena Allah Bukan karena engkau tak pernah belajar untuk membaca Bukan karena engkau tak pernah sekolah Bukan karena engkau tak pernah belajar pada seorang guru Lakukan karena Allah yang pernah menciptakanmu Bagi Allah yang menciptakan saja begitu mudah Apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan Ayat ini kata para ulama Adalah inti daripada kita mendekat kepada Al-Quran Kalau niat kita ikhlas karena Allah Ingin mendapatkan rahmat Allah Ingin dimuliakan Allah Maka Allah akan mempermudah Apa yang kita kerjakan dalam hafalan kita Satu Ikhlas Dua Agak cepat Quran surah 54 Ayat 17 22 32 40 Yang kedua Mesti yakin jangan ragu Bahwa menghafal Quran itu mudah Yakin jangan ragu Bahwa menghafal Quran itu mudah Orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu Dia tambah lam di depannya Ustadz Adi Hidayat Ya'ti ila jami alirsyad Ustadz Adi Hidayat akan datang ke masjid alirsyad Masa sih Huwa laya'ti Lanya pendek Laya'ti Akan datang InsyaAllah Masih belum yakin Tambah kod Litahkik Lah kod ya'ti Akan datang InsyaAllah Walaupun terlambat Datang Datang Bismillah Maka kalau ada lam dengan kod disatukan Ini artinya Ada orang-orang yang kadang-kadang Banyak ragunya Masti diyakinkan Dan ayat ini dibuka dengan kalimat Laqad Wa laqad Yassawrn al-Qur'ana lizzikri Fahal mim muddakir Kata Allah Hei Kamu harus yakin Aku telah mudahkan al-Qur'an semudah mudanya untuk dihafalkan Cuman syaratnya jangan ragu Harus yakin Saya ulang Yakin al-Qur'an mudah? Yakin al-Qur'an mudah? Yakin al-Qur'an mudah? Harus yakin Jangan pernah ragu Yakin Yakin Masih yakin Masih yakin Mulai ragu Satu ayatnya panjang amat Sampai satu halaman Begitu Anda mendapatkan keraguan Langsung tepis Yakin mudah Yakin mudah Itu rumusnya kata Quran Begitu digoda Susah nih Yakin Ragu Jangan ragu Mudah 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 Cara cepatnya Jelas? Baik Awas Awas Ketika Allah menyebutkan kemudahan Menggunakan aliflam Tapi ketika mengajak kita untuk menghafal Menggunakan mim Walakad yasarnal Qur'ana li zikri Pakai aliflam Hurufnya pakai zal Da Da Tapi ketika mengajak kita menghafal Dirubah pakai mim Zalnya menjadi dal mudakir Aliflam menunjukkan pada proses Mim menunjukkan kepada orang Jadi menghafal Qur'an itu mudah Yang susah orangnya Orangnya Buktinya anak kecil bisa Orang dewasa bisa Yang melihat bisa Tak melihat bisa Jadi kalau ada yang sulit menghafal Qur'an Bukan Qur'annya Orangnya yang susah Zal dengan dal Sulit mana mengucapkannya? Zal Satu atau dal? Dua? Satu atau dua? Yang sulit itu yang kedua Dal Harful Infijar Kalau dal Harful Rahwa Zal Tapi kalau dal Disebut harful Infijar Mesti diledakkan dari dalam Ada kol-kolah Lima huruf To, to, ba, jim, dal Kutbu, jadin Dal Dari dalam Makanya yang susah orangnya Kenapa susah? Karena di dalamnya Belum selesai faktor internal Ada yang ragu Ada yang pesimis Lima ayat mudah Begitu ayat ke enam Kok susah? Temannya berkata Pak, kan saya bilang Faktor U Bukan usia Usaha Poinnya Terakhir yang ketiga Karena itu ditutup dengan kalimat Quran surah ke tujuh puluh lima Ayat enam belas Sampai dengan delapan belas Ini rahasia tercepatnya Ini rahasia tercepatnya Nabi sedang membaca Quran Menghapalkan dengan cepat Dilisannya Tiba-tiba turun ayat ini La tuhardik bihi lisanaka Lita'an jalabi Inna alayna jama'ahu wa qur'anah Fa'idha qara'nahu Fatta biang qur'anah Allahu akbar Kata Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kamu tidak usah cepat-cepat Melafadkan lisanmu Untuk menghafalkan Quran Dengan segera Penyakit penghafal Quran Kalau ingin cepat hafal Diucapkan dengan cepat Kata Allah Gak usah cepat-cepat Saya akan berikan Sebuah amalan petunjuk Kata Allah Yang kalau kamu kerjakan Cukup diwacakan sekali Langsung saya tanamkan Quran dalam jiwamu Kalau Nabi malah ikat Yang bacakan Nabi langsung hafal Tinggal diikuti Kalau kita kerjakan Amalan yang serupa Dengan Nabi pernah mengerjakannya Ikuti petunjuknya Maka guru bacakan Langsung Allah tanamkan Dalam jiwa kita Langsung kita bisa hafal Seperti Al-Imam Al-Bukhari Ketika telaki Al-Quran Matanya buta Usia 4 tahun Datang kemudian Ke sebuah tempat Kutab untuk menghafal Diabadikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitabnya Fathul Bari Fisara Sayyid Al-Bukhari Jilid yang pertama Ketika disampaikan Datang Dibacakanlah surat Qaf itu Ayat 1 sampai terakhir Begitu selesai Dibacakan oleh gurunya Kata gurunya Man hafid Siapa yang sudah hafal Al-Bukhari kecil Mengangkat tangannya Mengatakan Hafid tu'ala sodri kolbi Saya sudah hafal Tertanam dalam jiwa saya Hafal dalam kepala Ada hafal di luar kepala Itu belum hafal Masih di luar Hafal dalam kepala Sudah hafal Bagaimana cara menghafal itu Sehingga Allah mengatakan Hei Dibacakan sekali Kamu tinggal ikuti Kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu Apa rahasia terbesarnya Kata para pakar tafsir Nabi itu banyak mendapat Kemudahan dari Allah Karena tingkat takwanya Begitu tinggi Sehingga beliau berkata Saya orang yang paling takwa Di antara kalian Semakin takwa meningkat Semakin ilmu Ditanamkan oleh Allah Itu kalimat Bukan kalimat Adi hidayat Tapi kalimat yang disebutkan Di penutup surah Al-Baqarah Di ayat yang 282 Penutup ayat 282 Paling kiri sebelah bawah Di Musab Perhatikan ayatnya Wattakumullah Waiyualimukumullah Wattakumullah Tingkatkan takwamu kepada Allah Waiyualimukumullah Maka Allah akan mudahkan kau Untuk mendapatkan pengetahuan Langsung ditanamkan Tidak susah Sekali baca Hafal Sekali baca Paham Baru dibacakan sebagian Ngerti mau kemana maksudnya Tikwa Dan itu sekali lagi Sambil menghafal Quran Takwa ditingkatkan Tahajud bangun Karena ayat menghafal Quran Disandingkan dengan tahajud Ayat tahajud Fakru'uma tayasro minal Quran Ayat menghafal Walaqud yasar minal Quran Yasaro Menghafal Tayasaro Diulang dalam tahajud Ayo Mulai tahajud Mulai sodakah Infak Infak Niatkan Untuk mempermudah hafalan Lu'al imam An-nawawi al-bantani Sebelum datang kepada gurunya Beliau infak dulu Apa niat infaknya Beliau katakan Ya Allah Saya berinfak dengan niat ini Supaya mudah belajar saya Dari guru saya Dan mohon tutupi Aib guru saya Dari pandangan saya Mohon tutupi ya Allah Supaya mendapatkan Keberkahan ilmu Dari guru Beliau berinfak Bersodakam Mengatakan ya Allah Mohon tutupi Aib guru saya Dari saya Supaya saya tidak kehilangan Keberkahan ilmunya Orang sekarang Ada beda Belum datang ke madli Sudah mencela gurunya Belajar dengan siapa sih? Ustaz ada hidayat Bidah Ya gak apa-apa Tapi jangan ikut marah Barangkali belum tahu Kalau orang belum tahu Jangan dimarahi Diberitahu Dan kita doakan Saya tidak pernah mengajarkan mencela Awas Kalau anda belajar dengan saya Pulang-pulang pandai mencela Saya bersaksi di hadapan Allah Anda bukan murid saya Walaupun ada yang mencela saya Gak apa-apa Karena belum tahu Tidak harus celaan Dibahas dengan celaan Kita balas dengan doa Dan kebaikan Beda pendapat Boleh Tapi jangan sampai menghalangi Kita untuk saling mendoakan Dan minum teh bersama Jelas? Baik Yuk saya berikan caranya Cukup 5 menit saja Bismillah Saya hapus sebentar ya Masya Allah Datang sendiri Rangkan sendiri Menulis sendiri Mampu sendiri Luar biasa Jawa Tinggal melihat Catat Masuk surga Masya Allah Alhamdulillah Jazakallah khair Alhamdulillah Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mandala ala khairin Falahu ajruhu Mithla ajid Fa'irihi min ghairi Anyanku samir risai Siapa yang menunjukkan Memfasilitasi Membantu pada kebaikan Dia akan mendapat Pahala yang sama dengan Yang mengerjakan Tanpa dikurangi sedikit pun Masya Allah Semoga orang yang menghapus Dapat pahala yang sama Dengan yang menulis Saya tidak harus menulis dulu Fokus sekarang kita mulai Lihat sini Saya cepat ya Karena waktu kita terbatas Kita hanya 5 menit saja Kemudian kita berhenti Insya Allah di jam 10 Kita selesai dengan tuntas Fokus Bismillah Siap? Takbir Takbir Menghapal Quran Sulit atau mudah? Ya Yakin? Yakin Siapa yang mau jadi hafid? Angkat tangan Yaudah ganti nama Ikhlas Ikhlas Walaupun tidak 30 juz Kita berusaha dengan baik Siap? Yang jadi hafid Angkat tangan Yuk sini Fokus Saya bikin garis dulu Begini Saya buat garis Begini Fokus Ini berikan sinopsis Nanti Semua keterangan saya Anda bisa temukan Di buku At-Taisir MZN Adam Moraja Itu nanti insya Allah Akan ada Video untuk memudahkan itu Ini kanan Ini apa? Kanan Yang ini kiri Ini apa? Kiri Ini apa? Kanan Ini apa? Kiri Sekarang lihat Kalau saya tunjuk ini Berarti atas Atas Apa? Atas Sebutkan? Atas Kiri Atas Yang ini Ini tengah Berarti kanan Kalau ini Kanan Ini kiri Ulangi Ini enggak ada Luar Siap ya Jelas Sekarang kita buka lembaran dulu Al-Baqarah Satu sampai lima Lihat sini Karena letaknya di kiri Maka saya hapus yang kanan dulu Kalau Anda ada Musabat Taisir Langsung otomatis Di atasnya Akan ada tulisan Kanan Sempingnya kiri Jadi Anda Kalau menghafal Tinggal lihat Ini kanan Berarti nanti Ayat yang dibacakan Sebelah kanan Atas Nomor sekian Kiri atas Nomor sekian Kiri bawah Nomor sekian Otomatis Ini apa? Baik Fokus Fokus Saya tuliskan dulu Satu Saya tuliskan begini Ini nomor satu Ada di mana? Alif Lam Mim Saya singkat saja Dua Ini masih di atas Tengah yang ini Dua Dhalika Dhalikal kitabula dua tiga mulai ke tengah al-lazina yu'minuna bil-ghaib al-lazina nomor berapa? tiga empat tengah agak sedikit ke bawah cuman pakai wau wal-lazina wal-lazina yu'minuna bima unzila ilaik empat apa? wal-lazina ulang satu alif lam-min dua dhalika tiga al-lazina empat wal-lazina lima ulaika bawah lima apa? ulaika baik sekarang tutup mushabnya yang bukan mushab tutup mushabnya saya ingin berikan dengan cepat lima ulaika perhatikan sini sekarang lihat cara menghafalnya lima menit dari sekarang ya fokus baik-baik nomor satu alif lam-min apa? alif lam-min saya cek satu apa? alif lam-min satu apa? alif lam-min baik kiri atas ketika anda sudah menghafalkan alif lam-min bagian pertama langsung ke bagian terakhir lima lima satu dengan lima kenapa ambil lima untuk patokan yang tengah-tengah kalau anda sudah dapatkan lima berarti tengahnya tinggal empat tiga dan dua lima ulaika apa lima? lima ulaika satu lima ulaika baik kalau sudah paham satu dengan lima lihat yang paling mirip tiga dengan empat ini mirip yang tiga al-lazina tiga 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 empat pakai wau wal-lazina empat empat tiga empat lima satu kalau sudah tahu bedanya al-lazina wal-lazina tinggal dua dalika dua 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 satu dua tiga empat lima cuma dua menit sekarang ngacak lima tiga satu empat sebutkan posisinya nomor suratnya apa nomor berapa posisinya dimana al-lazina surat apa ayat keberapa posisi ulaika nomor surat apa posisi baik sebutkan ayatnya saya sebutkan nomornya satu empat lima tiga masya Allah ini ini bukan kosong gak ada apa-apa tuh kalau di kepala kita sudah ada Al-Quran maka semua akan tergambar Al-Quran Ustaz Adi Hidayat anaknya ada berapa al-lazina yu'minuna bil-gayb wa yu'pimuna assolatu mimma razaqnahum yunfiqtun ukuran peci wa minanna simai yaqun amanna billah istri ada berapa alif lamin apakah berniat poligami sodakallahu lamin gampang semua Quran sekarang kami kalau di atasir meroja'ah sama anak-anak gak pernah nyebutkan ayat nomor satu lima tujuh delapan sepuluh sembilan sebelah seratus sepuluh seratus lima puluh dua ratus dua ratus empat 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 lima empat enam empat tujuh suratnya apa sebutkan itu indah enak yang paling dahsyat ketika mereka selesai hapalaan awal-awal itu lancar alif lamin dalikal kita begitu mengucapkan anas yang biasa dihafalkan bisa terbata-bata air matanya mengalir begitu sudah minaljun natiwanas pecahlah tangisannya Allahu akbar ya Allah dia telpon ibunya mama saya sudah hafal Quran terima kasih telah melahirkan saya terima kasih telah melawat saya saya sudah hafal Quran itu orang tuanya pun gak bisa berkata apa-apa di telpon anda anda telah mendapatkan karunia melebihi dari dunia yang telah anda kumpulkan selama hidup anda demi Allah saya katakan ketika kalimat minaljun natiwanas keluar di lisan kita maka semua puncak kebahagiaan bertanam di jiwa kalau anda ingin tenang jadikan anak kecil anda penghafal Quran walaupun dia hafal alikhlas anak 3 tahun anda pulang capek dari kantor macet di jalan begitu masuk pintu rumah anda ketok rumah gak ada jawaban anda buka pintu kamar anak anda yang 3 tahun ternyata sedang mengulang alikhlas air mata anda bisa keluar dan tenang keadaan jiwa anda seketika anda akan temui dia anda tunggu sampai selesai anda peluk dia anda angkat dia dan anda akan merasakan ketenangan dalam hidup anda apalagi ketika anda mendengar kabar bahwa saat usia telah 5 tahun dia telah hafal 30 juz maka sempurna semua kesulitan yang telah anda ilami dan hilang semua kepenatan yang telah anda lalui dalam kehidupan anda takbir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati